Sebanyak 600 pelajar kelas 10 dan 11 dari 80 sekolah SMA Negeri dan Swasta di Palembang mengikuti seleksi pasukan pengimbar bendera pusaka tingkat kota Palembang yang bertempat di SMA Negeri 1. Menurut Nasrun Bani, Kepala SMA Negeri 1 mengatakan, kegiatan ini berlangsung dari tanggal 21 sampai 24 Maret 2017 dengan rangkaian tes mulai dari psikotes, tes pengetahuan akademik, dan tes kesehatan. Untuk siswa yang mengikuti tes menggunakan sistem gugur dan hasil akhir nantinya akan diambil 3 pasang siswa yang nantinya akan dikirim mengikuti seleksi paski berakat tingkat provinsi. Pengeleksian ini ada 2 tahap, kemarin itu pengeleksian anak-anak SMA 1, ada sekitar 60 peserta di SMA 1, diambil 10 yang terbaik nominasi yang berikutnya akan diseleksi mulai dari hari ini. Sampai beberapa hari ke depan, kita berharap anak-anak kita banyak yang terpilih. Untuk tes ini tidak dipungut biaya, pada hari terakhir pelaksanaan tes 100 siswa yang masih bertahan akan mengikuti tes wawancara.